Intro Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta Saudara Saudari semua Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Tuhan ala Bapak kami yang disurga, Bapak yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia Berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami atas pertolongan roh kudus Melakukannya dalam hidup sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Nasrenungan firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5 yang berbunyi Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan Sebagai tema yang diangkat dari Nasrenungan kita ini adalah Hidup yang berusaha menambahi iman percaya, kebajikan dan pengetahuan Setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus Meringkali tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang sebenarnya Sangat dibutuhkan di dalam memenuhi kebutuhan utama hidupnya Tuhan Yesus mengendaki kita supaya lebih bersungguh-sungguh Karena hidup terutama pertumbuhan iman percaya Perlu sungguh-sungguh nyata ada di dalam hidup umatnya Apakah pertumbuhan iman percaya kita kepada Kristus sekarang Pada level atau tahap yang biasa-biasa saja? Bagaimana caranya agar kita bisa menambah Kualitas atau mutu iman percaya yang lebih baik lagi? Jawabannya adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha secara penuh Mengandalkan pertolongan roh kudus Perhatikanlah bahwa kesetiaan atau ketaatan atau kesalahan Seperti yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita ini Tidaklah bertumbuh secara otomatis tanpa usaha yang tekun Dari diri kita sendiri untuk mengembangkannya atas pertolongan roh kudus Jadi kita perlu canangkan tekat sejak awal bulan atau tahun baru 2021 ini Untuk sungguh-sungguh hingga kita bisa hidup Dalam iman percaya yang lebih meningkat lagi Dari biasanya di tahun-tahun yang sudah kita lewati Di dalam dua ayat sebelumnya Rasul Petrus Meringkaskan tentang manfaat besar yang telah kita peroleh Dan terima saat mengenal Tuhan Yesus melalui iman percaya hanya di dalam Kristus Yesus Kita telah diperlengkapi untuk mengikuti teladan kemuliaan dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus Kita tidak melewatkan apapun yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan Yang dia sediakan untuk kita umatnya Bahkan lebih daripada itu Melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kepada kita telah diberikannya hak untuk berpartisipasi Untuk bermitra dengan Kristus sendiri di dalam memenuhi kehendak dan tujuannya Menempatkan kita umatnya di muka bumi ini Jika kita pertanyakan Mengapa kelihatannya banyak orang beriman percaya kepada Kristus pun Sangat jauh dari menuruti kehendak dan kebenaran firman Allah Tidak hidup dengan tujuan sukacita dan kasih Kristus Mengapa orang beriman percaya juga masih terus hidup berlumuran dosa Bahkan juga dari segala bentuk kebiasaan korupsi yang seharusnya sedikit demi sedikit Harus ditanggalkan atau dihilangkan Ayat firman Tuhan sebagai renungan kita ini Memberi kita suatu ajakan dan petunjuk Dimana Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi semua yang kita butuhkan Untuk hidup seperti yang secara manusiawi telah dicontoh telah dankan oleh Tuhan Yesus sendiri Sebelum kita menerima anugerah Tuhan Yesus yang Alpha dan Omega itu Kita kekurangan kemampuan dan keinginan untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Sekarang setelah kita diberdayakan untuk melakukannya Kita harus melakukan segala upaya untuk menambah kualitas di dalam iman percaya kita Dengan iman percaya kita senantiasa harus datang menyembah Hanya kepada Kristus saja Sebab hanya dengan kuat kuasa Kristus lah Kita harus bekerja untuk menambah kebajikan Yaitu segala sifat-sifat baik yang dibuahi oleh pekerjaan roh kudus Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Yaitu menjadi orang yang penyabar, pemurah, peramah, suka menolong, pengasih, penyayang pada iman percaya kita Dan terus menerus menambah ilmu pengetahuan pada kebajikan kita itu semua Untuk sampai pada tingkatan yang lebih baik lagi Maka prinsip iman percaya kita yang sungguh-sungguh hanya kepada Kristus Bisa kita teruskan dan tetap terapkan pada segala karya atau pekerjaan Dan tugas tanggung jawab yang kita emban di dalam hidup kita sehari-hari Amin Kembali kita bersatu dalam doa Tuhan Bapak di surga Terima kasih untuk firmanmu yang sudah boleh mengingatkan kami kembali Bahwa kami harus selalu melaksanakan hidup ini Dengan memperlakukan kebajikan Yaitu melakukan apa yang menjadi kehendakmu sendiri dalam hidup sehari-hari Biarlah kami sungguh-sungguh mau mengandalkan roh kudus Untuk campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan kami Kami juga ingat saat ini untuk berdoa Bagi mereka yang menderita akibat gangguan kesehatan maupun sakit-penyakit Yang sudah begitu mempengaruhi seluruh jiwa ragam mereka Betuhan kasihanilah mereka Pakailah para medis, dokter maupun obat Yang digunakannya untuk memungkinkan mereka dapat sembuh Dalam nama Tuhan Yesus kami juga doakan secara khusus Bagi mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19 Pasti dengan mujizat kesembuhan mereka dapat dikulihkan Dan disembuhkan karena pertolongan Tuhan saja Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!